musim trek atau musim tidak berbuah untuk tanaman kelapa sawit kita itu sebenarnya itu mitos atau fakta di lapangan dan menurut saya pribadi adalah musim trek itu adalah fakta di lapangan karena saya sendiri mengalaminya jadi untuk mencegah itu saya ingin berbagi beberapa tips atau beberapa metode agar tanaman kelapa sawit kita itu tidak berhenti berbuah jika pun ngetrek enggak ngetrek-ngetrek kali lah seperti itu ya seperti biasa jangan di skip video ini dan tonton sampai tips yang pertama yang saya ingin berikan adalah pemberian secara rutin pupuk yang kita inginkan nah itu tips pertama contohnya kita memberikan pupuk untuk tanaman kelapa sawit kita itu 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali jadi lakukan pemupukan selama waktu yang kita berikan itu contohnya kita berikan pupuk pertanyaan pupuk untuk tanaman kelapa sawit itu 3 bulan sekali maka kita akan memberikan rutin secara 3 bulan sekali kalau kita memberikan 4 bulan sekali maka lakukan itu seperti biasa 4 bulan sekali seperti itu untuk hal pemupukan pemupukan ini jangan gonta ganti pupuk ini paling penting jika kita menggunakan NPK jenis tertentu contohnya 13 8 27 berikan aja itu terus-menerus jangan ganti-ganti jangan kita ganti 13 6 atau berapa yang angka-angkanya ya kalau kita memberikan satu jenis pupuk dengan merek pupuk tersebut maka berikan aja pupuk itu tersebut secara rutin kalau kita memberikan pupuk itu 3 bulan sekali maka berikanlah pupuk itu 3 bulan sekali jangan diundur-undur dan dosisnya jangan dikurang-kurangi berikan itu secara rutin insyaallah tanaman kelapa sawit kita tidak akan mengecewakan karena apa dalam metode ini jika kita gonta ganti pupuk otomatis tanaman kelapa sawit kita merangsang unsur hara yang baru dan itu akan sangat melambat sekali dan sangat mempengaruhi pertumbuhan buah untuk tanaman kelapa sawit kita itu metode yang pertama yang saya bagikan kemudian kita lanjut dengan metode yang hal yang kedua hal yang kedua dalam tanaman kelapa sawit kita agar tidak berhenti berbuah adalah perawatan lahan perawatan lahan jangan sampai lahan kita itu gimana ya semak tidak terawat pelepahnya tidak di pruning itu sangat-sangat harus diperhatikan lahan sekitar pelepahnya harus di sangat-sangat kita perhatikan itu jelas mempengaruhi sekali dalam pertumbuhan tanaman kelapa sawit kita dan yang terakhir yang paling penting ini selain penjagaan kemudian kemudian memberikan pupuk kimia atau pupuk yang kita inginkan ini yang paling penting memberikan nutrisi alam ini paling penting memberikan tanaman kelapa sawit kita itu nutrisi alam atau yang kita kenal dengan bahasa tokonya adalah pupuk organik itu yang paling penting dan untuk pupuk organik ini saya akan merekomendasikan dua jenis pupuk organik yaitu satu janggos atau janjangan kosong yang kedua adalah kohe sapi kenapa saya pilih janggos disini saya tidak pilih abu janjangan atau pupuk organik lain karena abu janggos ini selain dia bisa menutupi piringan tanaman kelapa sawit kita mungkin dalam satu pokok tanaman kelapa sawit kita kita akan memberikan 10 atau lebih janggos itu yaitu janjangan kosong itu otomatik 10 janggos itu akan menutupi piringan kelapa sawit kita dalam hal itu akar-akar tanaman kelapa sawit itu akan merespon sesuatu hal yang unik disitu kelembapan kena disana karena tertutupnya dengan janggos tadi itu kelembapan tanah kena dan nutrisi dari janggos itu tersebut sangat membantu untuk menjaga tanaman kelapa sawit kita agar selalu tetap berbuah yang kemudian pupuk organik berikutnya yang saya rekomendasikan adalah kohe sapi dengan pemberian satu gerobah atau satu angkong per pokoknya itu sangat luar biasa kenanya dimana ya kenanya di dua angkong lah kenanya di dua angkong dis per pokok karena kita berinya jaraknya agak jauh ya kita akan berinya di separuh-separuh pokok seperti itu jadi satu pokoknya kenanya dua angkong atau dua gerobah itu sangat hebat sekali itu fakta yang saat lihat di lapangan yang lainnya pada ngetrek mereka tetap berbuah salam dari saya salam hobi pemula semoga video ini bermanfaat salam pagi salam sehat salam sukses assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati